Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng sama sisil disini di video kali ini aku bakal main games bareng sama kalian ini baru pertama kalinya tapi buat kalian yang baru aja mampir di channel youtube aku jangan lupa untuk like comment dan subscribe dulu biar kalian tahu nih video-video aku selanjutnya aku bakal ngapain aja oke langsung aja disini pertama kali bakal jelasin yang belum yang digunain kalo misalkan main Fanny untuk pengaturan talent pertama nih physical attack fungsinya buat nambah attacknya terus selanjutnya ada physical penetration tujuannya biar damage yang dihasilkan Fanny ini bisa masuk ke semua musuh talent paling bawah aku sengaja nih pilih yang gold soalnya kalo misalkan pake hero Fanny ini kan harus cepet kaya raya oke selanjutnya bakal kasih tau nih untuk gear yang biasa aku pake kalo misalkan aku lagi pake hero Fanny gear pertama gunanya buat melawan musuh yang hanya ada 1 physical damage nya gear kedua ini biasanya aku pake kalo misalkan musuh ada 2 physical damage nah yang terakhir ini aku pake kalo misalkan latihan satu lawan satu improvement nya bebas kalo bisa ya oke gak usah lama-lama lagi ayo kita mulai tutorialnya nah pertama kita beli item untuk jambelnya dulu ya guys oke Fanny kan butuh buff biar hemat energi jadi pertama kita harus ambil buff nya dulu oke kalo misalkan kita udah ambil sekarang kita mulai pertama cara belok kiri dengan 3 kabel oke nah untuk posisinya disini 1 disini 2 dan disini 3 oke kayak gitu ya guys bisa kan pasti nah kalian nih harus sering nyoba nih kalo misalkan kayak gini kita ulangi lagi kita ulangi lagi ya sekali lagi biar kalian paham oke gampang kan selanjutnya kita belok kanan dengan 3 kabel nah disini 1 disini 2 dan disini 3 oke oke gampang kan sama aja intinya titik terakhir kabelnya oke kita coba lagi biar kalian tambah jago oke oke kita coba cara lain untuk belok kiri ya disini 2 nih nah disini 3 yep kayak gitu guys kita coba sekali lagi ya dengan posisi yang sama tadi ya oke paham ya sekarang kita belok kanan ya nah disini nah disini nih titik-titik kabelnya oke oke yep dah oke gampang banget kan guys kalian pasti bisa kita coba sekali lagi di posisi yang sama yep kayak gitu sekarang kita pake 3 kabel buat ambil jungle musuhnya ya guys oke oke kita bakal kesini nih tujuan kita kesini ya disini 1 disini 2 disini 3 yep gampang banget kan guys selanjutnya kita coba 3 kabel ya untuk di line atasnya kita bakal kesini ya caranya gampang hampir sama kok kayak sebelumnya nah disini 1 nih disini 2 oke nah disini 3 aku udah tunjukin titik-titiknya sekarang kita coba langsung yep oke kayak gitu sip kayak gitu ya kita coba sekali lagi yep gitu guys oke kita coba belok kanan nih nah kayak gitu tuh caranya sama ya caranya sama ya disini 1 oke disini 2 disini 3 yep kayak gitu ya gampang kan kalian juga pasti bisa tenang aja nah cara kedua nih disini tadi 1 disini posisi 2 dan disini 3 iya 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 gitu guys kita ulangi sekali lagi ya biar kalian biasa oke kayak gitu ya kurang lebih oke kita sekarang coba line bawah biar kalian tahu cara belok kiri yang penting tuh perhatikan untuk titik-titik penempatan kabelnya titik-titiknya kayak gini nih disini 1 2 nah disini 3 oke sekarang kita coba ya yep kayak gitu ya oke ya nah nah gitu guys pintar gampang banget kan kalian pasti bisa sekarang cara kedua nih yang disini 1 nih 2 terus 3 oke kita coba cara yang kedua yep kayak gitu ya sama sih kayak sebelumnya kita coba sekali lagi ya nah kayak gitu nah kayak gitu nah kita sekarang pakai 4 kabel buat ambil buffnya nah kita bakal belajar kayak tadi itu titik 1 yang tadi nah ini titik 2 nih 3 3 dan 4 oke sekarang kita mulai perhatikan ya iya kayak gitu ya nah kita aku kasih tahu nih cara ambil kelomongnya nih nah kurang lebih kayak gitu deh nah sekarang aku kasih tahu nih untuk titik-titiknya disini 1 disini 2 disini 3 ya oke sekarang kita mulai oke gampang banget kan kita coba ini ya nah bakal kayak gitu nih buat ambil janggolnya nih ini titik-titiknya nih aku kasih tahu nih ini 1 nih 2 oke ini 2 terus ini 3 ya oke sekarang kita langsung aja coba nah kayak gitu ya nah sekarang kita pindah ke line bawah coba untuk 3 kabelnya nih kayak gitu ya nah ini aku kasih tahu untuk titik-titiknya nih disini 1 nih 2 2 dan 3 siap kita coba ya ya kayak gitu gampang banget kan berikutnya untuk jungle nih guys nah kayak gitu hampir sama sih kayak sebelumnya nah sekarang nih aku kasih tahu untuk titik penempatan kabelnya disini 1 disini 1 disini 2 disini 2 disini 3 oke kita coba ya nah kayak gitu gampang banget kan terakhir bakal kasih tahu nih untuk cara cepat kalian ambil buffnya oke oke kayak gitu ya oke kayak gitu ya gampang banget sih sebenernya kalian perhatikan aja nih aku kasih tahu pelan-pelan caranya aku kasih tahu untuk titik-titik penempatan disini 1 disini 2 disini 2 disini 2 disini 2 disini 3 disini 4 ya disini 4 ya oke kita perhatikan biar kalian bisa yuk kayak gitu ya gampang banget kan oke temen-temen gitu aja untuk tutorialnya kali ini dan buat kalian kalo ngerasa video aku bermanfaat untuk perkembangan permainan kalian di Mobile Legends jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe share juga video ini ke temen-temen kalian yang masih baru-baru banget buat belajar tutorial penggunaan kabel di Hero Funny ini dan ikutin aku terus untuk di video-video aku berikutnya kalo misalkan kalian ngerasa video tutorial aku bermanfaat nanti aku bikinin video yang lainnya juga buat kalian oke guys gitu aja sebenernya untuk tutorialnya makasih banyak